Iya, sebenarnya gini teman-teman, kalau saya tahu kan, kalau teman-teman mapala pasti tahu manajemen pendakian gitu, enggak mungkin enggak, karena di setiap diksar atau di setiap awal ketika kita masuk, kita punya materi-materi manajemen pendakian, sampai manajemen packing dan sebagainya. Nah, makanya ketika saya lihat kabar kemarin, saya langsung berpikir ini bukan karena kesalahan manajemennya, tapi karena memang fisiknya, fisiknya si orang yang kena hipotermia gitu. Jadi karena teman-teman perlu tahu nih, kalau hipotermia itu enggak semata-mata hanya soal suhu, hanya ketika suhu sudah minus atau sudah rendah baru kita hipotermia, enggak. Tapi banyak sekali faktor yang menyebabkan hipotermia gitu. Selain karena suhu ya, selain karena suhu pada saat itu, penyebab hipotermia juga bisa karena kelelahan. Jadi kayak fisik, kan kemarin yang berangkat sekitar belasan orang ya, belasan orang, tapi kan yang karena hipotermia kan enggak semua kan? Berapa orang? Dua orang. Nah, dua orang berarti kondisi pada saat itu, dua orang ini yang fisiknya agak kurang stamina-nya, kurang fit gitu pada saat itu. Karena memang capek juga sangat membuat risiko mengalami hipotermia itu meningkat gitu, capek. Kemudian yang kedua, barangkali, saya enggak tahu ya kondisi pada saat itu seperti apa, barangkali hujan enggak ya waktu itu? Memang cuacanya lagi, ya. Atau memang baju atau pakaian kita basah pada saat itu, teman-teman waktu itu pasah. Jadi entah basah karena hujan atau basah karena keringat, kalau udah terlalu basah itu juga akan sangat berpengaruh dan sangat meningkatkan risiko terkena hipotermia gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya. Jadi enggak hanya soal suhunya aja gitu, tapi soal kekuatan fisik yang harus disiapkan. Jadi stamina-nya memang benar-benar harus fit. Kalau misalnya, makanya kan selalu kita bilang, kalau kita mendaki itu ketika kalian sudah enggak mampu harus bilang. Enggak boleh memaksakan diri. Enggak boleh dipendam sendiri. Enggak boleh dipendam sendiri. Atau misalnya, saya pasti harus kuat, saya enggak boleh terlihat lemah. Atau saya takut bilang karena ada senior-senior, kan takutnya misalnya gitu kan. Nah itu enggak bisa. Pokoknya kalau kita udah enggak mampu, bilang. Dan kita harus istirahat. Enggak boleh enggak.